Pedang pusaka naga putih jilid 6. Berat, bahkan seorang di antaranya telah tewas. Bokian yang luka berat, begitu pula Bie Chao Giok dan Bie Kong Ho Siang. Orang-orang yang terluka oleh jerum iblis itu, lukanya bengkak dan hitam, tanda bahwa senjata rahasia itu mengandung racun hebat. Setelah memeriksa dengan teliti, Han Leong lalu memasukkan pedang Pek Leong Pokiam ke dalam air dan menggunakan air itu untuk mengobati. Sungguh manjur sekali, begitu luka dicuci dengan air ini maka semua darah yang mengandung racun dapat dihisap keluar. Siok Sian Seng menyatakan penyesalannya bahwa begitu banyak orang yang telah menjadi korban karena membela dia seorang. Lebih-lebih ketika ia mendengar bahwa nona Hang ingin diculik oleh iblis wanita itu, ia membanting-banting kakinya dan tanpa disadarinya air matanya mengalir membasai pipinya karena merasa sedih dan marah. Biarlah, biarlah, aku akan menggunakan sisa hidupku yang tak berharga ini untuk menyalakan lagi api pemberontakan dan bersama kawan-kawan seperjuangan menggulingkan pemerintah musuh yang jahat ini orang tua yang lemah tetapi penuh. Semangat baja ini berdiri dengan mata bernyala-nyala dan kedua tangan terkepal. Pada saat itu, seakan-akan semangat ayahnya menjalar di tubuh Hon Leong. Anak muda ini melihat Siok Sian Seng demikian bersemangat, merasa sangat terharu sehingga untuk sesaat ia melupakan kesedihannya karena terculiknya Hang ingin ia maju dan memegang lengan cuan rumah. Paman Siok, jangan khawatir, aku akan membantumu untuk membasmi perampok-perampok Jahanam itu Siok Hau Sian Seng memeluk Hon Leong dengan terharu. Kemudian setelah para korban dirawat dan pengantin laki-laki telah pulang membawa istrinya, Siok Sian Seng mengajak Hon Leong, Yoleng In, Hei E. Ban Kiat, dan Bie Kong Hau Seng untuk berunding. Semenjak usaha pemberontakan yang dipimpin Ayah Hon Leong, Si En Hiong, gagal dan dihancurkan oleh pemerintah Cheng Tiau, Siok Hau Sian Seng melarikan diri dan dengan diam-diam sastrawan patriot ini menulis sebuah karangan yang berjudul Rakyat Tak Sudi di Jajah, berbulan-bulan Siok Hau dengan dibantu oleh puterinya menulis karangan ini sampai menjadi 15 buah. Ia bermaksud hendak membagi-bagikan karya tulisannya ini ke segenap penjuru agar disalin oleh para patriot dan disebarkan di antara rakyat. Tapi ia seorang lemah dan namanya telah tercatat dalam daftar hitam pemerintah penjajah, maka ia tak berdaya dan karangannya itu telah lama sekali tersimpan dalam kopornya. Kini melihat para orang gagah berkumpul, bahkan di situ ada putra si Eng Htong yang seakan-akan menjadi pengganti ayahnya, semangat. Sastrawan tua ini timbul kembali. Apalagi ketika ia mendapat kenyataan bahwa dirinya diincar dan hampir saja menjadi korban keganasan kaki tangan Kaisar Lalim, ia segera mengambil keputusan untuk mulai lagi perjuangan menentang pemerintah yang dibencinya itu. Setelah mendengar keterangan Syok Sian Seng tentang karangan dan cita-citanya, Han Leong memajukan dirinya sendiri untuk menjalankan tugas menghubungi orang-orang gagah di seluruh daratan Tiongkok dan membagi-bagikan tulisan Syok Sian Seng itu. Semua orang setuju dan Syok Sian Seng memberi nasihat. Si Hyante telah menerima tugas suci ini, maka aku merasa bangga dan puas, karena keturunan Syeng Hiong pasti akan bekerja dengan sempurna. Hanya saja, hendaknya si Hyante berhati-hati, karena dengan adanya penyerangan terhadap rumah tanggaku, maka besar sekali dugaanku bahwa kaki tangan Kaisar Kejam itu telah mendengar tentang tulisanku itu dan tentu mereka akan bersusah payah dalam usaha mereka merampasnya, setelah berunding dan mengambil keputusan bahwa semua orang gagah yang diundang oleh Han Leong dan yang lain-lain supaya datang menghadiri pertemuan di puncak gunung Bengsan, tempat kediaman Bengsan Tojin, pada Gow Gwe Kep Gow untuk memilih seorang bengcu atau kepala, maka pertemuan itu diakhiri. Syok Hau membubarkan semua pelayan, dan karena puterinya telah mengikuti suaminya, sedangkan istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu hingga ia hidup seorang diri, maka ia setuju untuk ikut dengan He E Ban Kiat bersembunyi di Kelenteng. Bihe Kong Ha Siang, ialah Kelenteng Kim Ki Teng di Bukit Hun Tian Si Ye, agar ia dapat menyelamatkan diri dari kejaran kaki tangan pemerintah musuh. Yoleng Nen juga pergi untuk mengumpulkan dan mengundang kawan-kawan seperjuangan lama yang dulu bersama-sama suaminya dan Sing Hiong pernah mengadakan pemberontakan dan gagal. Marilah kita tinggalkan dulu Hun Leong yang pergi mencari hubungan dengan orang-orang gagah sefaham, dan baik kita ikuti keadaan Li Hang Ing yang dibawa lari oleh Biao Niang Niang. Iblis wanita tertua yang lihai itu setelah pergi jauh, lalu menanti datangnya Leng Niang Niang dan Hai Niang Niang yang terluka hebat oleh Hun Leong. Kedua sumoy itu datang dengan merintik kerintih, hingga Biao Niang Niang merasa sakit hati sekali kepada Hun Leong. Ia menggunakan kepandainya menotok jalan darah kedua sumoynya untuk mengurangi rasa sakit dan memberi mereka makan obat bubuk berwarna hijau. Pada saat itu tampak Yulan datang berlari-lari dengan nafas terengah-engah. Ketiga gurunya merasa lega melihat bahwa murid ini tidak terluka, tapi mereka memaki-maki dengan gemas dan marah mendengar bahwa Kuihawa telah tewas. Kemudian Biao Niang Niang membebaskan Hang Ing dari totokannya, lalu berkata kepada Nona itu. Siya Syo Chia, jantan kau salah paham. Gurumu adalah kawan kami dan almarhum ayahmu juga segolongan dengan kami. Kau agaknya telah kena dibujuk oleh lawan dan orang-orang yang sekarang menjadi sahabat-sahabatmu itu. Sebenarnya mereka adalah musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami yang harus kita basmi. Kamilah sahabat-sahabatmu yang sejati, Hang Ing memang masih merasa marah kepada kawan-kawan Hon Leong, tapi ia juga tidak suka melihat tiga iblis wanita ini lebih-lebih kepada Kuih Lan, ia benci sekali. Maka, mengingat hal ini ia menjadi makin marah dan berlaku nekat. Aku tidak mempunyai sahabat. Kalian dan semua orang tadi adalah orang-orang jahat belaka. Di dunia ini mana ada kawan baik. Aku tak peduli, aku mau hidup sendiri, kalian jangan mengganggu aku. Li Xochia, jangankah salah duga. Kami adalah pelindungmu. Kau harus ikut dengan kami ke istana. Apa? Istana? Apa maksudmu? Bukankah ayahmu dulu menjadi panglima? Nah, kau yang menjadi puterinya pun berhak tinggal di istana putih yang khusus dibangun oleh yang mulia kaisar untuk kita. Marilah ikut kami, kau akan mendapat kemuliaan. Hang ing tertarik, tapi ia ragu-ragu dan diam saja. Sementara itu, Kuih Lan yang ingat kepada sucinya, tiba-tiba mencucurkan air mata. Biau niang niang menghela nafas, karena iblis wanita ini maklum akan perasaan muridnya. Sudahlah, Kuih Lan, tak perlu segala tangis itu. Kuih Hwa gugur, tapi kita pun telah banyak menjatuhkan korban. Sayang tua bangka siswa itu terlepas dari ujung pedang kita. Biarlah mari kita pulang dulu untuk mengumpulkan tenaga bantuan. Mudah saja lain kali kita membalaskan sakit hati Kuih Hwa, Hang ing diam-diam menggunakan pikirannya. Agaknya orang-orang ini pun tergolong orang-orang gagah yang hanya berbeda pendirian dengan Han Leong dan kawan-kawannya. Kalau Han Leong dan kawan-kawannya memusuhi kaisar, iblis ini bahkan sebaliknya, membela kaisar. Mana yang betul? Tentu saja Ha'a Leong yang betul, kakaknya itu tak pernah bertindak salah. Terhibur hatinya kalau terkenang kepada Han Leong. Betapapun juga, pemuda itu tidak membenci-nya. Biarpun seluruh dunia membencinya, ia tak peduli, asal Han Leong jangan membencinya. Dan orang-orang ini, yang ia telah saksikan kelihayannya, agaknya juga suka padanya. Tentang permusuhan bela-membela kaisar itu, ah, ia tidak mengerti dan juga tidak peduli. Bukankah antara ayah dan ibunya sendiri pun ada perbedaan faham macam ini? Hong Ing mempertimbangkan untung ruginya kalau ia ikut Biao Niang-Niang. Ia akan belajar silai tinggi dan akan tahu lebih jelas keadaan mereka, hingga lain kali kalau bertemu dengan Han Leong, ia dapat memberikan keterangan. Ruginya? Ia berpisah dari Han Leong tapi tidak apa, berpisah untuk sementara. Bahkan nanti kalau bertemu lagi ia sudah berkepandayan tinggi. Alangkah senangnya untuk membanggakan kepandayanya kepada kakaknya itu kelak. Eh, kalau aku ikut, maukah kau memberi pelajaran silat kepada ku? Tiba-tiba ia bertanya kepada Biao Niang-Niang. Wanita tua itu tersenyum. Tentu saja. Bahkan sudah seharusnya, dengarlah, anak bodoh, guru Musengbo Niko juga berada di sana. Betulkah ini Hong Ing berseru girang? Siapa yang membohong bentak Biao Niang-Niang? Kini keragu-raguan di hati Hong Ing lenyap. Hatinya diliputi perasaan ingin tahu sehingga ia ikut Biao Niang-Niang-Niang tanpa membantah lagi. Ketika mereka keluar dari kota, beberapa belas li dari situ, mereka bertemu dengan serombongan pahlawan kaisar yang menyusul mereka. Biao Niang-Niang yang ternyata mempunyai pengaruh besar, tanpa keterangan apa-apa segera memerintahkan semua pahlawan itu kembali bersama mereka. Kepala rombongan memberi kuda-kuda terbaik untuk mereka, sehingga perjalanan dapat dilanjutkan dengan cepat menuju ke kota raja. Hong Ing yang selama hidupnya belum pernah melihat ibu kota yang besar dan indah itu, menjadi sangat kagum. Setelah memasuki kota, rombongan itu memisahkan diri dan Biao Niang-Niang mengajak kawan-kawannya menuju ke sebuah gedung besar. Memang tepat sekali gedung itu diberi nama Istana Putih. Karena dicat serba putih dan tampak bersih indah. Di dalamnya berhiaskan batu-batu marmer yang licin mengkilat. Hati Hong Ing berdebar ketika memasuki istana itu. Istana Putih ini memang mewah dan indah. Dulu Kaisar sengaja membangun istana ini untuk seorang selirnya yang cantik dan manja bernama Yao Liang Kuei. Setelah merasa bosan dengan selir cantik itu, ia membuangnya sebagai barang hadiah kepada seorang hambanya. Kaisar lalu menganugerahkan Istana Putih itu kepada para kaki tangannya yang berjasa untuk dijadikan tempat berkumpul, bermusyawarah, dan beristahat. Kedatangan Biao Niang-Niang dan kawan-kawannya disambut dengan penuh penghormatan. Ternyata oleh Hong Ing bahwa tiga iblis wanita itu mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dan orang-orang gagah yang berkumpul di Istana Patuh itu dan menamakan dirinya sendiri pembela-pembela negara pembasmi pengacau, gedung besar itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian kanan diperuntukkan tamu-tamu lelaki dan tamu-tamu wanita menempati bagian kiri. Ketika Biao Niang-Niang mengajak mereka menuju ke gedung kiri, Hong Ing tiba-tiba merasa girang sekali ketika melihat bahwa benar-benar Sengbo Ni Kowik pun berada di situ, berkumpul dengan beberapa orang wanita gagah lainnya. Sengbo Hong Ing memeluk garunya. Sengbo Ni Kowik balas memeluk dan berkata, Hong Ing, bagus sekali kau dapat ikut Sambi Suci ini untuk datang ke sini. Memang semenjak mendengar tentang kematian orang tuamu itu, dan aku merasa khawatir sekali. Karena dengan tak sadar kau bergaul dengan segala pemberontak dan perampok. Tapi, Sengbo, Tecu belum pernah berkenalan dengan pemberontak dan perampok bantah Hong Ing gemas. Biao Niang-Niang tertawa gelak-gelak. Belum pernah? Ah, anak bodoh. Kau anggap siapakah orang-orang yang bertempur melawan kami itu? Mereka adalah pemberontak-pemberontak, penjahat-penjahat dan perampok yang hendak mengacau negara, hendak memberontak untuk menjatuhkan raja. Mereka itu hendak membasmi semua alat pemerintah, semua pegawai negeri seperti ayahmu dulu. Mendengar ucapan ini, Hong Ing mengerutkan keningnya. Memang ia tak pernah memperhatikan tentang ketata negaraan dan politik, sehingga ia buta sama sekali tentang kegiatan-kegiatan kaisar maupun para patriot. Metu sekarang ia merasa bingung sekali. Han Leong dan kawan-kawannya itu anggota pemberontak? Ah, tak mungkin Han Leong orang jahat, apalagi perampok, hal ini sampai mati pun ia takkan bisa percaya. Entah kalau orang-orang tua yang mengaku menjadi guru-guru Han Leong itu, kelihatannya juga berwatak keras dan galak. Melihat muridnya hanya tunduk dan agaknya bingung, sengbongi kau menghibur. Sudahlah, Hong Ing, jangan kau pusinkan semua ini. Kau masih terlalu muda untuk dapat mengerti. Kau tinggal saja dengan aku di sini dan belajar ilmu silat lebih lanjut. Aku akan minta Semwi Cici untuk membimbingmu, karena kepandainmu masih terlampau rendah, sedangkan dewasa ini banyak sekali orang-orang jahat yang lihai berkeliaran. Demikianlah, di bawah pengawasan sengbongi kau dan di bawah bimbingan biau niang 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 lihai, lihang ing belajar silat dengan rajin. Iblis wanita itu mengajarnya kiam huat dari cabang ke lihan pai yang gerakan-gerakannya cepat, ganas dan sigap itu. Dasar Hong Ing berotak terang, maka beberapa bulan saja ia sudah dapat mewarisi banyak ilmu pedang yang istimewa. Ia cerdik dan tahu bahwa gurunya dan semua orang di Istana Putih adalah musuhon liong, maka tak pernah ia menceritakan kepada mereka bahwa ia pernah mendapat ilmu silat dari pemuda itu. Di sebelah kanan Istana Putih itu ada sebuah rumah gedung bercat merah yang mewah dan tampak agung. Pekarangan depannya lebar dan sekeliling rumah berdiri pada retembok yang tebal dan tinggi. Gedung ini adalah tempat tinggal seorang Cian Bu, Kapten, Shi Tan. Tan Cian Bu adalah kapten dari barisan pengawal Kaisar yang berkepandayan tinggi dan mempunyai tenaga besar. Ia juga seorang hon yang memang telah berketurunan dari nenek moyangnya dulu selalu menjadi orang peperangan. Tan Cian Bu terkenal bukan hanya karena ilmu silatnya yang tinggi, tapi juga terkenal akan tabiatnya yang kasar, terus terang dan jujur. Ia tidak suka akan hal-hal yang dirahasiakan atau dilakukan secara diam-diam. Maka biarpun ia tahu juga bahwa Istana Putih di sebelah rumahnya adalah tempat berkumpul para orang kalangan Kengow yang diam-diam membantu Kaisar dengan jalan menerima hadiah-hadiah berharga, namun ia tidak peduli akan mereka ini dan tidak mau tahu lama sekali. Memang Kaisar mempunyai tentara pengawal sendiri, tapi di samping itu, Chow Taekam, pembesar kebiri yang rangat berpengaruh pada masa itu, dengan diam-diam berhubungan dengan orang-orang gagah itu dan ia menggunakan bujukan dan harta untuk membuat mereka ini mau bekerja di bawah perintahnya. Kaisar yang mengetahui hal ini tak lain hanya menyatakan persetujuannya, karena Chow Taekam menyatakan bahwa orang-orang gagah itu perlu didekati dan dipergunakan kepandainya untuk membasmi para pemerontak. Demikianlah, maka terdapatlah dua rombongan pembela Kaisar dan pemerintahnya, yakni para pengawal Kaisar merupakan tentara dinas dan para orang-orang gagah dari kalangan Kengow yang merupakan kelompok pembantu rahasia. Tan Cian Bu mempunyai seorang putra bernama Tan Un Kiong. Un Kiong baru berusia 17 tahun, wajahnya tampan dan tubuhnya tegap. Tetapi sayang sekali, pemuda ini kelihatan ketolol-tololan dan dari kata-katanya menunjukkan bahwa ia bodoh sekali. Ayahnya merata sangat sedih dan kecewa kalau melihat putra tunggalnya ini. Ia sebenarnya sangat sayang dan cinta kepada anak satu-satunya dan semenjak kecil dimanjakannya. Ketika masih kecil, Un Kiong adalah seorang anak yang cerdik dan pintar. Tetapi entah mengapa, setelah ia berusia 7 tahun, mulailah tampak perubahan pada dirinya, dan gejala-gejala penyakit tolol mulai terlihat. Tan Cian Bu sengaja mengundang seorang guru untuk mengajarnya ilmu surat-menyurat. Tetapi ternyata setelah berusia 7 tahun, Un Kiong rupanya malas sekali belajar. Apalagi kalau disuruh belajar silat, ia menyatakan ketidaksenangannya. Pernah ayahnya sendiri mencoba dan mengajarnya dasar-dasar ilmu silat, tetapi ia meniru gerakan ayahnya dengan ngawur tidak keruan dan membuat ayahnya gemas dan putus asa. Tetapi karena besarnya rasa sayang pada anaknya, ia tidak bisa marah dan dibiarkannya saja anaknya menurut kemauannya sendiri. Hal lain yang mengherankan, semenjak kecil Un Kiong tidak mau tidur dengan orang lain, biarpun dengan ibunya sendiri. Semenjak usia 7 tahun, ia menghendaki kamar sendiri dan tak boleh seorang pun masuk ke kamarnya. Berbeda dengan ayahnya yang sama sekali tidak mau peduli dan tidak mau kenal dengan penghuni istana putih, Un Kiong sering datang main-main ke situ. Penjaga istana yang kenal baik padanya selalu menerimanya dengan hormat. Sedangkan para tamu yang terdiri dari orang-orang gagah itu, walaupun sebal melihat pemuda tolol itu, namun di depannya mereka tersenyum dan menghormat juga, karena mereka tahu pula bahwa pemuda tolol itu adalah putra Tancian Bu yang terkenal dan disegani. Pada suatu pagi, ketika Hang Ing sedang belajar silap di bawah bimbingan Biao Niang Niang, tiba-tiba mereka berdua mendengu suara di tembok yang memisahkan halaman istana putih dengan gedung Tancian Bu. Mereka menengok segera dan melihat kepala seorang muncul dari balik tembok. Ketika orang itu naik ke tembok, ternyata ia adalah Tan Un Kiong yang naik dengan menggunakan tangga bambu. Pemuda ini berdiri di atas tembok dengan sikap ketakutan, tapi ketika melihat Biao Niang Niang dan Hang Ing, ia tertawa sambil memaksa dirinya berlaku tenang. Biao Sutai tolonglah aku, katanya sambil mendekam di atas tembok, karena ia tidak berani berdiri lebih lama lagi di atas tembok yang tinggi itu. Eh, Tan Kongcu, kau hendak kemana? Kau minta ditolong dalam hal apakah jawab Biao Niang Niang dengan sabar. Kalau lain orang berani secara diam-diam masuk ke situ, pasti sedikitnya ia akan kena damprat. Biao Sutai jangan marah, aku, aku mendengar suaramu semua dari balik tembok dan mendengar suara angin pedang cici ini bersuitan. Hatiku tertarik dan ingin melihat. Tidak tahu akan tembok ini begini tinggi, aku, aku tidak bisa turun lagi. Tolonglah carikan tangga dan pasang di sini, agar aku bisa turun dan menonton cici ini belajar ilmu silat. Hang Ing hampir tak dapat menahan gelihat pinya dan menahan tertawa. Ah, alangkah tololnya orang itu. Baru dua kali ia bertemu. Dengan Un Kiong ketika pemuda itu mengunjungi Istana Putih. Biarpun bodoh dan tolol, pemuda itu tidak pemalu. Begitu bertemu, ia berani mengajak bicara kepada Hang Ing dengan sikap yang tulus dan jujur, hingga Hang Ing juga tidak malu menjawabnya. Agaknya pemuda itu terlampau tolol untuk dapat bersikap kurang ajar terhadap wanita. Tapi di dalam hatinya, Hang Ing memandang rendah sekali kepada pemuda itu. Alangkah jauh perbedaan antara Un Kiong dengan Han Leong. Mungkin hanya kecakapan wajah dan keindahan pakaian sejalah yang ada pada Un Kiong dan tak usah mengaku kalah, tapi jika dibicarakan tentang kepandayan, baik silat maupun surat menyurat, Han Leong boleh diumpamakan emas dan Un Kiong besi tua ya berkarat. Tan Kong Chu bukankah sudah pernah belajar silat? Bukankah ayahmu seorang ahli silat ternama? Masakan tembok yang sebegini tingginya saja kau tak mampu melompatinya Hang Ing mengejek, sedangkan Biao Niang Niang hanya berdiri menertawakan. Un Kiong memandang Hang Ing dengan matah, terbelalak. Biarpun bodoh, tapi ia masih mempunyai rasa kebanggaan. Mendengar kata-kata gadis itu ia tidak merasa bahwa ia diejek, malahan merasa dipuji. Maka sambil tertawa hahaha ia berkata, Memang aku pernah belajar silat. Bahkan ayah telah mendatangkan banyak sekali guru silat yang pandai. Aku pernah diajar oleh ayah untuk melompat ke atas, tetapi melompat ke bawah, ah sesungguhnya, belum pernah ku pelajari. Entah mengapa, untuk melompat ke bawah, baru melihat ke bawah saja. Hatiku sudah tidak karuan rasanya, kini Hang Ing dan Biao Niang Niang tak dapat lagi menahan gelaknya. Un Kiong merasa bahwa ia ditertawakan, maka ia berkata sambil mengangkat kepala memandang. Coba Cici Tolong memberi contoh, melompatlah ke atas tembok ini, kemudian aku hendak memperhatikan caramu melompat turun untuk Kutiru Biao Niang Niang yang jarang melihat peristiwa lucu seperti ini timbul kegirangannya dan ia menyuruh Hang Ing meluluskan permintaan pemuda Tolol itu. Dengan gerakan Hwi Niao Chuan In atau burung terbang menerjang mega, ia melompat ke atas tembok dan berdiri di dekat Un Kiong dan berkata, Bagus, bagus pemuda itu lalu berdiri dengan hati-hati, tubuhnya gemetar karena ia takut jatuh. Nah, lihatlah, aku hendak melompat turun kata Hang Ing yang sengaja menggunakan tipu lompat Kulai Leong Hoan Sin atau siluman naga jumpalitan. Ia jungkir balik dengan poksai yang indah sampai tiga kali sehingga kakinya kelihatan sangat ringan menginjak tanah. Wah, gerakan Cici Sukar Sekaki untuk ditiru. Mana aku bisa jungkir balik macam itu? Biarlah aku melompat tanpa jungkir balik, ia lalu membuat gerakan meniru-niru sikap Hang Ing tadi, lain tubuhnya melompat turun bagaikan batu jatuh. Terdengar suara berdebok kerae dan debu mengepul ketika pinggulun Kiong menimpa tanah dan pemuda itu mengaduh-aduh beberapa kali. Untung baginya tidak ada tulangnya yang patah atau kulitnya yang luka. Hang Ing dan Biao Niang Ni yang tertawa makin keras dan iblis wanita tua itu segera maju menolong Un Kiong berdiri. Kemudian Hang Ing melanjutkan latihannya bermain pedang dan ditonton oleh Un Kiong yang duduk di atas sebuah batu penghias taman istana putih itu. Berkali-kali ia memuji-muji keindahan gerak dan kelincahan Hang Ing lalu dengan menggunakan setangkai kayu ia pun bersilat meniru-niru gerakan gadis itu, tapi gerakannya tak karuan sedangkan kuda-kuda kakinya pun sering terbalik hingga kelihatannya sangat lucu. Pada saat itu Kuilan datang dengan wajah pucat. Celaka, Subo katanya kepada Biao Niang Niang setelah ia berada di depan gurunya. Kuilan tenanglah. Ada apakah maka engkau demikian ketakutan tegur Biao Niang Niang? Subo, celaka. Semua kamar telah diperiksa orang malam tadi. Apa maksudmu Kuilan hendak menjawab, tapi tiba-tiba ia tahan kata-katanya ketika melihat Un Kiong berdiri di dekat situ. Wajahnya yang tadinya suram dan gelap diliputi kekhawatiran, tiba-tiba menjadi terang ketika melihat pemuda itu. Eh, Tan Siang Kong, kau pun berada di sini tanyanya sambil tersenyum genit hingga wajahnya yang hitam menjadi makin buruk. Memang Kuilan semenjak melihat pemuda tampan itu, telah lama ia merasa tertarik dan hati padanya. Un Kiong mendapat teguran manis ini tertawa-tawa dan dengan muka bodoh ia menjawab. Encilan yang hitam manis. Aku sudah lama di sini menonton latihan silat ini. Kau belum jawab pertanyaan Biao Sutai. Kuilan baru ingat akan hal ini maka buru-buru ia menghadap gurunya lagi. Subuh, semua kawan memberi keterangan bahwa kamar mereka tadi malam kedatangan orang jahat yang memeriksa seluruh buntalan pakaian, seakan-akan mencari rahasia semua arang di sini. Bahkan kamar tecu juga tak terkecuali. Kamarku juga ada yang menggeledah, kata Hang In Biao niang niang mengerutkan keningnya. Biarpun maling itu tidak berani memasuki kamarku, tetapi dengan berhasilnya memasuki dan memeriksa semua kamar tanpa. Diketahui, ia boleh dibilang licin juga. Kuilan, coba panggil semua orang berkumpul di ruangan tengah untuk mengadakan perundingan. Kuilan mengundurkan diri setelah melayangkan sebuah kerlingan memikat ke arah Un Kiong yang dibalas oleh pemuda Tolol itu dengan suara tertawa dan tarikan muka bodoh. Biao Sutai, aku pun pernah melihat maling masuk ke kamarku, tetapi ia hanya mencuri sebuah celana usang, katanya kepada iblis wanita itu. Biao niang niang merasa kesal dan membelalakan matanya, tetapi melihat pemuda itu berdiri tersenyum sehingga wajahnya yang muda itu tampak jadi semakin tampan, lenyaplah hawa marahnya. Ia harus mengakui bahwa pemuda itu sangat menarik dengan wajahnya yang berkulit putih bersih, sepasang matanya yang tajam bersinar gembira, bibirnya yang merah seperti bibir wanita, tetapi dagunya yang keras tajam serta alis matanya yang berbentuk golok membuat ia tampak gagah. Sayang pemuda seperti ini demikian dulu. Kalian hendak mengadakan pembicaraan tentang maling, baiklah aku pulang saja, sekarang sudah waktunya makan pagi dan ayah akan marah kalau aku tidak ada di rumah. Cici kalau mau latihan pedang lagi, beritaulah aku, agar kita bisa latihan bersama-sama, jadi lebih cepat maju setelah menjura untuk memberi hormat. Pemuda bodoh itu berjalan pergi melalui pintu luar. Subo sabar sekali menghadapi pemuda bodoh itu, kata Hong Ing biarpun bodoh, ia putra tunggal dari Tan Cian Bu yang telah berjasa kepada Kaisar. Dan tidak kehanak muda itu tampan menurut pendapatmu mendengar pernyataan ini, Hong Ing merasa heran dan juga jengah serta jemuh terhadap gurunya. Karena Hong Ing dianggapnya sebagai murid yang masih baru, maka ia tidak diajak berunding. Gadis ini merasa girang, tapi betapapun juga, ia tidak senang bergaul dengan orang-orang penghuni istana putih itu. Kalau gurunya, Seng Bouni Kou tidak berada di situ dan kalau ia tidak ingin untuk menambah kepandayan ilmu silatnya, pasti sudah lama ia melarikan diri untuk mencari Hong Leong. Kadang-kadang ia merasa sangat rindu kepada kakaknya itu dan ia merasa sangat kesepian. Biau niang-niang dengan tercengang mendengar laporan semua kawannya yang tinggal di gedung itu, betapa kamar mereka tadi malam telah didatangi orang dan semua barang mereka diobrak abrik. Tapi setelah diperiksa, tak sepotong pun barang mereka lenyap. Di antara semua orang itu, hanya seorang kawusu atau guru silat dari Kang Lam yang bernama Tiopuan menuturkan pengalamannya semalam. Ketika itu aku sudah tidur, tapi tiba-tiba aku dibangunkan oleh suara keras. Aku segera melompat bangun melibat bahwa cawan arak yang tadinya berada di atas meja telah jatuh menggelinding ke bawah. Kusangka ada kucing masuk kamar, sesudah itu aku bermaksud hendak tidur kembali. Tapi tiba-tiba aku melihat buntalan pakaian ku terbuka. Aku melompat lagi dan pada saat itu, juga kelihatan bayangan putih berkelebat ke atas tiang pengelari. Bayangan itu gerakannya cepat sekali hingga aku tak dapat melihat dengan tegas apakah itu bayangan orang atau setan. Sebelum aku dapat memeriksa lebih lanjut, tiba-tiba dari atas datang angin bertiup keras dan api lilin padam seketika itu juga. Terus terang saja kuakui bahwa bulu tengkuku terasa berdiri. Ketika aku mencari api untuk menyalakan lilin, aku merasa sesuatu bergerak di belakangku dan angin meniup ke arah pintu. Setelah lilin ku pasang, maka di kamar sudah tiada terlihat sesuatu lagi. Karena aku menyangka ada setan, maka aku tidak berani menceritakan pada orang lain, takut ditertawakan. Tapi ternyata kalian semua pun mendapat kunjungan setan itu. Biao niang niang mengerutkan alisnya. Ia tahu sampai di mana kepandayan orang syuti itu dan agaknya bukan sembelarang orang dapat mempermainkan guru silat ini. Tapi toh tadi malam ia telah dipermainkan seorang yang mempunyai gin keng dan we e keng yang tinggi. Kalau maling itu berani masuk ke dalam kamarnya, pasti ia akan dapat melayaninya. Tapi agaknya maling itu tahu akan kelihayan Biao niang niang hingga kamar iblis wanita ini saja yang dilewati tanpa digeledah. Memang sukar untuk mengetahui siapakah orang yang berlaku kurang ajar ini kata Leng niang niang yang kamarnya juga menjadi sasaran penggeledahan. Tapi kiranya tak perlu dipusinkan hal itu karena ternyata ia tidak berlaku jahat. Hanya, satu bal yang harus kita selidiki, yaitu apakah yang dicari penjahat itu. Sudah terang bahwa ia tadi malam mencari sesuatu, Biao niang niang mengangguk-angguk. Tak lain tak bukan tentulah ia seorang dari golongan lawan kita yang hendak mencari rahasia kita. Dan setauku, dari golongan mereka, orang yang mungkin dapat melakukan hal itu hanya satu orang saja, dan ia memberi isyarat metuk kepada sungguhnya. Leng niang niang dan hai niang niang diam-diam mengangguk. Coba panggil muridmu ke sini, kata Biao niang niang kepada Sengbo Niko yang segera memanggil Hong Ing. Gadis ini merasa heran dan diam-diam hatinya berdebar-debar ketika ia datang ke ruangan yang penuh dengan orang-orang gagah yang berwajah perkasa dan galak itu. Tapi ia tetapkan hatinya dan duduk dekat gurunya. Hong Ing, kata Biao niang niang dengan suara halus, kau bukanlah orang luar, maka perlu kiranya kau ketahui juga. Semalam istana putih ini telah kemasukan orang jahat. Orang itu datang mencari-cari sesuatu. Dan tahukah kau siapa orang itu? Ia tak lain ialah orang yang membunuh ayahmu tapi yang kau anggap kakakmu sendiri itu. Koko Hon Leong. Dia yang datang malam tadi Hong Ing bertanya heran, hatinya berdetak-detak, karena kini ia pun merasa betapa besarnya kemungkinan ini. Banyak alasan Hon Leong untuk datang menyelidik ke situ, dan siapakah orangnya yang berkepandaian begitu tinggi dan berhati begitu berani dan tabah selain Hon Leong. Agaknya kau juga percaya akan kemungkinan ini, kata Biao niang niang yang pandai membaca suara hati orang. Sepak terjang anak muda itu sungguh berani dan berbahaya sekali. Maka coba kau ceritakan kepada kami tentang keadaannya. Pertama-tama, siapakah namanya dan ia murid golongan mana Hong Ing tahan-tahan hatinya agar suaranya tak kedengaran bangga hingga jangan sampai membongkar rahasia perasaannya, lalu berkata dingin. Ia adalah si Hon Leong. Gurunya banyak sekali. Kalau aku tak salah ingat, guru pertama adalah Liu Te E Sin Mohang In, guru kedua Beng San To Jin Pau Kim Kong, guru ketiga Kim Tubie Kong Ha Siang, guru keempat Si Ong Lo Ong He E Ban Kiat. Dan ia masih mempunyai seorang guru lagi, yakni Kam Hang Sian Su. Semua orang terkejut mendengar ini, dan ketiga iblis wanita itu diam-diam mengagumi juga. Kam Hang Sian Su? Ah, tidak dinyana manusia dewa itu masih hidup dan menerima murid seperti Hon Leong itu. Pantas saja ya. Demikian lihai Biao Niang Niang berkata seperti kepada dirinya sendiri. Hang Ing dengan rasa bangga menambahkan. Dan ia adalah putera tunggal dari Sieng Hiong yang terkenal Biao Niang Niang dan Seng Biao Ni Kou Loncat berdiri. Apa kata Biao Niang Niang? Sayang aku tidak mengetahui hal ini dari dulu. Hang Ing tahukah siapa orang yang kasebut Sieng Hiong itu? Ia adalah si Chin Hai, seorang kepala pemberontak besar yang telah kami basmi. Semua ini kesalahan ayahmu sendiri yang kena terpikat oleh istrinya, sehingga istri dan anak kepala pemberontak itu tak dapat dilenyapkan dari muka bumi ini. Membasmi pohon jahat harus dengan akar-akarnya, kaya pribahasa, tapi ayahmu menyalahi hukum ini dan ia bahkan mengambil istri musuh menjadi istrinya dan dengan demikian ia menyelamatkan anak musuhnya. Tentu saja hal ini sama dengan memelihara anak serigala dalam rumah. Dan betul saja, anak itu setelah dewasa kini merepotkan kita semua. Biao Niang Niang menghela nafas, tak perdulikan wajah Hang Ing yang tampak tidak senang itu mendengar ayah ibunya menjadi buah tutur orang dan menerima berbagai celaan. Pada saat itu dari luar datang seorang saikong yang bertubuh tinggi besar dan memelihara cambang bauk yang tebal dan kaku seperti kawat. Pertapa itu berjubah kuning dan sepatunya memakai sol dari ujung besi. Ia memegang sebuah tongkat pendek berwarna hitam yang berukiran kepala ular di bagian pegangannya. Di punggungnya. Tergantung kantong hui itu yakni semacam golok kecil yang memakainya dengan pelemparan hingga disebut golok terbang. Ketiga iblis wanita melihat saikong itu lalu berseru girang. Susyok datang dan ketiga-tiganya lalu memburu dan memberi hormat. Hang Ing terkejut melihat air muka dan tubuh yang menakutkan itu, dan ia merasa heran sekali mengapa ketiga iblis wanita itu tidak berlutut kepada seorang paman gurunya bahkan menyambutnya dengan mesra bagaikan menyambut seorang kawan baik, bahkan Hei Niang Niang dan Leng Niang Niang memegang lengan saikong itu di kiri kanannya sambil tersenyum dan memainkan mata. Sikap mereka kekanak kenakan dan mereka rupanya sungguh sangat manja. Tentu saja Hang Ing tak mengerti sama sekali akan sikap aneh ini. Semua orang yang berkumpul di situ memberi hormat dan Hang Ing terpaksa juga menjurat terhadap saikong tua itu. Melihat semua orang memberi hormat padanya, saikong itu tertawa terbahak-bahak. Siancai, Siancai, terima kasih atas penghormatan ini, cuwi silakan duduk, pintu ada berita penting untuk disampaikan padamu, suaranya nyaring dan kecil, tak sesuai dengan tubuhnya yang sebesar raksasa itu. Semua orang duduk kemhali. Biao Niang Niang dengan suara manja dibuat-buat menceritakan kepada paman gurunya tentang gengguan lawan yang menggagalkan serangannya terhadap Siok Hong, sehingga muridnya tewas dan kedua sumoinya terluka. Juga ia menceritakan tentang datangnya seorang penjahat yang menggeledah kamar mereka tadi malam. Hektometer, jangan sedih, sakut hatimu pasti terbalas. Suci telah memerintahkan aku turun gunung membantu kamu sekalian. Kalau mereka berhadapan dengan pintu, anjing-anjing pemberontak itu pasti kupukul dengan tongkat ini seorang sekali, sambil berkata begini ia mengayunkan tongkatnya perlahan menghantam lantai. Lantai batu yang keras yang kena terpukut tongkat itu menerbitkan bunga api dan semua orang kagum melihat di tempat bekas pukulan itu tampak berlobang setengah kaki lebih. Kemplangan demikian perlahan dapat melobangi lantai batu, apalagi kalau yang dikempelang itu tubuh manusia dan dilakukan dengan sepenuh tenaga pula. Hong In juga merasa ngeri dan takut juga. Tentang, datangnya maling kecil malam tadi, Pin Chow juga dapat menduga maksudnya. Tentu ia datang mencari ini, ia merogoh saku jubahnya yang besar dan mengeluarkan segulung kertas. Lihat, ini adalah firman atau surat perintah dari Kaisar untuk menangkap Syokho dan surat-surat perintah rahasia dari Chotaikam sendiri. Agaknya para pemberontak telah mendengar tentang surat-surat ini, sehingga orang yang membawanya dari kota raja mendapat gangguan di sepanjang jalan. Tapi surat-surat ini sekarang diserahkan padaku, coba lihat siapa berani mengganggu melihat kejumawaan dan keangkuhan paman gurunya ini, Biao Niang Niang mengerutkan kening. Susiok, musuh sangat liai, kenapa kau bicarakan hal rahasia ini secara terbuka? Ha, ha, Biao Niang, kau sudah menjadi penakut. Kemudian Ion melanjutkan dengan berbisik. Hal ini ku sengaja agar pihak musuh mendengar dan mencoba datang. Aku akan siap sedia setiap saat menyumbat kedatangannya. Diam-diam Hang Ing melirik kesana-kesini. Benarkah ada Han Leong atau kawan-kawannya yang datang mendengar? Susiok, kata Biao Niang Niang selanjutnya, Di pihak mereka kini ada seorang muda yang cukup tangguh. Ia adalah murid Kam Hang Sian Su dan kukira di alah orangnya yang datang tadi malam, Mendengar nama Kam Hang Sian Su, Syai Kong itu terkejut, Tapi ia lalu berkata, Bohong. Orang tua itu mana mau menerima murid? Kedua tangannya sudah putih bersih, Mana ia mau mengotorinya pula dengan segala urusan tetek bengek di dunia fana ini? Mungkin pemuda itu hanya menggunakan nama Kam Hang Sian Su untuk menggertak saja, Siapakah gerangan saikong ini? Ia bukan lain adalah kekong tojin yang dijuluki orang co atau kuai tung si tongkat setan kepala ular, Karena memang permainan tongkatnya luar biasa lihainya dan belum pernah dikalahkan lawan. Sebenarnya ia adalah pendiri termuda dari cabang persilatan ke lian pai, Di samping sucinya Ang Wat Niang Niang yang terkenal dengan nama Ngko Lian Posat atau Dewi Dari Ngko Lian, Dan T.W.A. Suhengnya Lotong Sian Jin. Mereka bertiga merupakan pendiri Ngko Lian pai yang disegani kalangan Kang O. Di antara mereka bertiga, Awek Wat Niang Niang yang terpandai, Maka dialah yaak berdiam di bukit Ngko Lian San dan karenanya dinamakan orang Dewi Darung Gko Lian. Sayangnya, hanya Lotong Sian Jin seorang saja yang berwatak suci, Hanya cacatnya, ia ini terlampau jujur dan tidak mau mengaku kalah. Sedangkan Sumoyenya, Ang Wat Niang Niang, Wataknya terlampau membela ketiga muridnya hingga pertimbangan dan keadilannya menjadi berat sebelah. Keokong Tojin yang termuda bukanlah orang baik-baik. Telah lama ia mempunyai hubungan kotor dengan ketiga murid Ang Wat Niang Niang, yakni Biao Niang, Reng Niang, dan He Niang. Dengan demikian, boleh dibilang bahwa kedatangan ketiga wanita yang menjadi anak murid Ngko Lian pai itu, telah mengotorkan nama Ngko Lian pai dan merusak kebersihan hati Keokong Tojin dan Ang Wat Niang Niang. Kalau bicara soal kepandayan, Leotong Sianjin dan Ang Wat Niang Niang sama lihainya, karena dalam hal ilmu pedang Ngko Lian posat lebih unggul, tapi Leotong Sianjin sebaliknya lebih tinggi ilmu ginkang dan luokangnya. Keokong Tojin masih kalah setingkat dari kedua kakak seperguruannya itu. Dengan sengaja, pada malam hari itu, Keokong Tojin menaruh gulungan surat-surat penting itu di atas meja dalam kamarnya dan ia sendiri berada di ruang tamu minum arak dan makan daging, ditemani oleh ketiga murid keponakannya. Sembari makan minum, mereka berempat mengobrol gembira. Eh, Biao Niang, siapakah gadis yang duduk di dekatmu siang tadi? Ia adalah muridku, puteri dari almarhum Liban Ciyangkun, Syai Kong itu mengangguk-angguk gembira. Hektometer, muridmu itu sungguh cantik jelita, Sayang aku tak pernah punya murid semudah dan secantik itu. Memang, di antara ketiga pendiri Ngko Lian Pai, hanya anggwat Niang Niang sendiri yang mempunyai murid, yakni ketiga Liok San Sam Moli, sedangkan Keokong Tojin dan Lotong Sianjin tak pernah menerima murid lain. Pada saat Biao Niang Niang hendak menegur paman gurunya dan mengatakannya matuk keranjang, tiba-tiba Saekong itu mengayunkan sumpitnya ke atas. Sumpit itu meluncur seperti anak panah dan menembus genteng dengan suara nyaring. Ketiga iblis wanita pun melompas sambil mencabut pedang. Biar kami yang menangkap matu-matu itu, susok duduk sajalah minum arakata Biao Niang Niang yang segera meloncat keluar, diikuti kedua sumuinya. Bangsat maling jangan lari teriak Hai Niang Niang dengan suara nyaring. Teriakan ini membuat semua orang dalam istana putih itu bangun terkejut dan melompat keluar mengejar dengan senjata di tangan. Hang Ing merasa berdebar-debar karena timbul dugaan dalam hatinya kalau-kalau yang datang itu adalah Han Leong dan kawan-kawannya. Maka tanpa berkata sesuatu ia pun ikut melompat ke atas genteng. Ketika tiba di atas, Hang Ing melihat seorang laki-laki tinggi kurus sedang bertempur melawan ketiga iblis wanita. Tamu malam itu belum tua benar, lebih kurang 45 tahun, tapi rambutnya telah putih semua. Ia bersenjatakan John Pian atau Ruyung Cambuk dan bersilat dengan gerakan yang luar biasa cepat dan lincahnya. Tadinya Biau Niang Niang seorang diri melawan tamu malam itu, tapi ternyata iblis wanita tertua itu bukan tandingan si rambut putih. Maka, dengan berseru marah, Leng Niang Niang dan Hai Niang Niang ikut menyerbu hingga tamu malam yang lihai itu dikeroyok tiga. Orang-orang lain tak berani ikut mengeroyok karena keempat orang yang sedang bertempur itu berkepandaian tinggi sehingga merupakan bayangan empat tubuh yang sukar dikenal lagi mana kawan-mana lawan. Pada saat orang-orang sedang menyaksikan pertempuran hebat ITN dengan kagum, tiba-tiba dari bawah terdengar teriakan nyaring dari Kekong Tojin. Bangsa terendah kau datang ingin mencari kematian semua orang di atas genteng, kecuali yang sedang bertempur, merasa terkejut. Tiba-tiba dari bawah meloncat seorang dengan gerakan lincah dan ringan laksana seekor burung. Hong Ing hampir berteriak karena orang itu potongan tubuhnya hampir sama dengan Hong Leong, hanya lebih kecil sedikit. Orang yang baru datang ini memakai kedok kain sutra hitam dan tangannya memegang sebuah pedang yang berkilauan. Tangan kirinya memegang gulungan kertas yang berisi perintah dan rencana rahasia yang dibawa oleh Kekong Tojin siang tadi. Ternyata ia menggunakan kesempatan ini selagi orang-orang ribut mengepung si rambut putih di atas genteng, si kedok hitam ini turun dengan diam-diam dan mencuri dokumen itu di kamar Kekong Tojin. Tapi Kekong Tojin yang masih duduk minum arak di ruang tamu dapat melihat bayangan hitam berkelebat keluar dari kamarnya. Kebetulan pada saat itu tangannya sedang memegang tulang paha ayam dan memakan dagingnya, maka ia melemparkan tulang ini ke arah bayangan itu. Biarpun hanya kecil, tapi karena dilempar oleh Kekong Tojin yang mempunyai tenaga dalam sempurna, maka tulang itu merupakan senjata yang sangat berbahaya. Si kedok hitam mendengar sambaran angin, cepat menempiskan tangannya dan tenaga tempisan ini mengeluarkan angin dan dapat memukul jatuh tulang itu ke lantai. Tanpa ayah lagi, setelah berhasil menyambar gulungan kertas pening dari atas meja, si kedok hitam menghilang pergi, dan dikejar oleh Kekong Tojin sambil memaki-maki. Si rambut putih biarpun dikeroyok oleh tiga iblis wanita yang liai, namun dapat melayani mereka dengan baik dan tidak sampai terdesak, bahkan ia masih sempat mengerling ke arah si kedok hitam. Melihat di kedok hitam itu memegang gulungan kertas, ia berseru keras dan John Piannya berputar menyambar bagaikan kilat hingga ketiga iblis wanita terpaksa mengelak sambil mundur. Kesempatan ini digunakan oleh si rambut putih yang berkelebat dan meloncat menabrak si kedok hitam sambil berseru. Sobat, berikan barang itu padaku tapi gerakan si kedok hitam tak kalah hebatnya. Jangan mau enaknya saja, kawannya mengejek sambil berkelit. Pada saat itu Kekong Tojin sudah tiba di situ dan Saekong ini melayangkan kepalanya memukul si kedok hitam. Tapi dengan mudah lawannya menghindarkan pukulan ini dan balas memukul dengan lebih bebat lagi. Kekong Tojin menangkis dan dua lengan tangan beradu keras. Saekong ini heran sekail ketika lengannya terbentur sebuah lengan yang keras dan mengandung tenaga yang tak berboleh dianggap enteng. Diam-diam ia mengeluh. Untuk menghadapi si rambut putih yang dapat melayani ketiga murid keponakannya itu saja ia harus mengerahkan tenaga, sekarang ditambah lagi dengan si kedok hitam yang tidak kalah tangkasnya itu. Si rambut putih rupanya tidak begitu mendesak si kedok hitam lagi, bahkan kini ia menyerang Kekong sambil berseru. Ah, pantas saja penjilat-penjilat ini makin banyak dan makin kurang ajar, rupanya di sini ada anjing tuanya yang menjagoi bukan main marahnya Kekong Tojin mendengar cacian ini. Ia melompat ke arah si rambut putih dan menuding. Bangsa terendah. Berani banar kau berlancang mulut. Beritahukan namamu sebelum kuantarkan kau kepada Giam Loong si rambut putih tertawa. Aku selalu datang tak mengubah si, pergi tak mengganti nama. Aku adalah Li Buntek dari Hengsan Kekong Tojin terkejut. Kau Hengsan Kowai Hiap si rambut putih mengangguk, dan Kekong Tojin segera meneriaki semua orangnya. Kepung orang berkedok itu. Jangan sampai dia lari maka ketiga ipis wanita dan semua orang yang kini merasa gatal tangan itu hendak menonjolkan jasanya, dengan cepat mengepung si kedok hitam. Kemudian Kekong Tojin mencabut tongkatnya, tapi si rambut putih tertawa mengejek. Ha, ha, inikah macamnya cow atau kuaitung yang ditakuti orang? Agaknya tak seberapa menakutkan Kekong Tojin tidak menjawab, tapi sambil berseru keras tongkatnya melayang ke arah kepala lawan. Si rambut putih pun berseru. Bagus dan ia menggerakkan John piannya menangkis, tapi tongkat itu segera berubah gerakan, langsung menotos Iga. Inilah sebuah tipu gerakan ilmu Sitlak Ngkelian Pai yang berbahaya sekali, maka si rambut putih tak berani berlaku sembrono lagi. Ia berkelit dan balas menyerang. Sebentar saja kedua orang ini bertempur seru sekali dan tubuh mereka lenyap dalam dua gulungan sinar senjata yang mengeluarkan angin dingin. Sementara itu, si kedok hitam menyiapkan pedangnya menanti mereka yang mengepung dan hendak menyergapnya. Tiba-tiba seorang tinggi besar meloncat maju dan berkata, Cui sekalian tahan dulu. Untuk memukul ajeng kecil ini tak perlu menggunakan tongkat besar, biar si auto saja menangkap dia. Ia ini adalah Kok Beng Siker Bau Hitam, seorang kepala rampok yang kenamaan di secuhan dan selain pandai silat, ia pun bertenaga besar. Kemudian, sambil mengungkat dada, ia memutar-mutar toyanya dan mendekati si kedok hitam. Sobat, jangan kau mencari mati. Tinggalkan kertas itu dan kau berlututlah meminta ampun, tentu tuan besarmu akan memberi maaf padamu tapi hanya terdengar suara ejekan sambil tertawa dari balik kedok sutra hitam itu sehingga Kok Beng menjadi marah sekali dan segera menyerang dengan toyanya. Tapi di luar dugaannya, kaki kiri si kedok hitam itu terangkat dan dipakai mendepak ujung toyanya, lalu pedangnya berputar-putar menebas lengan yang memegang toya. Gerakan istimewa ini sungguh tak terduga, juga sangat berbahaya, sehingga Kok Beng menjadi terkejut. Terpaksa ia melepaskan toyanya dan meloncat mundur. Hebat betul, teriaknya dan mukanya menjadi pucat lalu berubah merah. Baru satu gebrakan saja ia terpaksa harus melepaskan senjatanya dan mundur. Biau niang niang terkejut gerakan, si kedok hitam. Yang tadi itu adalah gerakan tendangan siyao cu tu ye yang dilakukan dengan mahir sekali. Ia teringat akan seorang pendekar gagah perkasa yang menjadi ahli tendangan itu, maka tanpa disengaja ia bertanya. Apa hubunganmu dengan sin cu tai hiap kau sin ek sepasang metu dibalik ke dok itu memandangnya dengan sinar metu berkilat, tetapi yang terdengar hanya suara tertawa mengejek. Baiklah, biar kau ada hubungan dengan hou lociampu atau dengan dewa sekalipun, kalau kau tidak mau mengembalikan gulungan kertas itu, jangan harap kau bisa keluar dari sini. Sehabis berkata begini, Biau niang niang segera menggerakkan pedang dan hutimnya menyerang dan sebentar saja si kedok hitam telah dikeroyok. Tetapi ternyata ia dapat bergerak dengan cepat sekali sehingga tak mudah bagi mereka untuk menangkapnya. Hong In yang berdiri dalam saja sambil melihat pertempuran itu dengan hati kagum, kini tahu bahwa dua orang tamu malam itu bukanlah kawan-kawan Hong Leong yang pernah dilihatnya. Ia lebih-lebih kagum ketika melihat gerakan si kedok hitam yang ternyata ditilik dari potongan tubuh dan rambutnya, masih mudah benar. Tetapi kemudian diam-diam ia khawatir melihat si kedok hitam itu terdesak juga oleh tiga kebutan dan pedang dari si tiga iblis wanita, ditambah dengan kepungan orang-orang lain. Ketika ia menengok ke arah Kekong Tojin, ia melihat Saekong itu masih bertempur seru melawan pendekaraneh dari hengsan itu dengan kekuatan berimbang. Tiba-tiba terdengar biau niang-niang menjerit ketika pundaknya tergores sedikit oleh pedang musuh sehingga mengeluarkan darah. Dengan marah tiga iblis wanita itu mengeluarkan wehw aciamnya, jarum beracun yang kejam itu. Melihat senjata berbahaya itu dihamburkan ke arahnya, si kedok hitam melompat tinggi sampai dua tombak dan dari atas ia meluncur turun dari genteng dengan gerakan naga air terjun ke laut yang indah dan cekatan sekali. Sambil berteriak-teriak semua pengejarnya ikut melompat turun. Hang Ing merasa heran mengapa si kedok hitam itu bukannya lari keluar tapi malah kembali masuk ke istana putih. Ia juga ikut melompat turun. Tapi biarpun semua orang mencari di mana-mana, si kedok hitam tak tampak bayangannya lagi. Semua orang mencari berkeliling sambil memaki-maki tak keruan. Setelah mencari beberapa lama tanpa hasil, tiga iblis wanita dengan diikuti semua orang, ramai-ramai naik lagi ke atas genteng di mana Kekong Tojin masih bertarung seru melawan hengsan kuayiap. Biau niang-niang bertiga melihat susioknya tak dapat mengalahkan lawannya, segera maju sekalian mengeroyok. Kekong Tojin diam saja melihat ketiga murid keponakannya maju mengeroyok, bahkan dam diam ia merasa girang, biarpun ia tahu bahwa hal itu tak pantas dilakukan oleh seorang tokoh persilatan besar seperti dia. Kini hengsan kuayiap repot juga, karena ketiga iblis wanita itu walaupun ilmu silatnya masih kalah setingkat. Namun dengan maju bersama, mereka merupakan tenaga bantuan yang hebat juga. Perlahan-lahan ia terdesak. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suasa mencelak. Kekong, sungguh sikapmu tak pantas dengan keroyokan ini membuat orang-orang gagah merasa malu dan pada saat itu juga tiga buah benda hitam melayang cepat dan tepat sekali memukul ketiga pedang dari tiga iblis wanita itu, hingga ketiga pedang itu melenting dan hampir saja terlepas dari pegangan. Hengsan kuayiap melompat ke belakang dan berkata kepada Kekong. Barang yang ku kehendaki sudah terampas oleh orang lain. Aku tiada waktu melayani kau lebih lama. Kalau ada untung lain kali kita berjumpa pula tubuhnya lalu berpusing-pusing di udara dan menghilang. Sementara itu, tiga iblis wanita merasa heran dan kaget sekali melihat bahwa senjata rahasia yang mementur pedang mereka dan membuat pedang itu hampir terlepas ternyata hanya tiga potong pecahan genteng. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya tenaga pelemparnya. Diam-diam mereka merata ngeri juga. Setelah semua orang turun dan berkumpul di ruang tengah, Kekong menghela nafas dan berkata. Biaun yang berkata benar, musuh banyak juga yang lebih tinggi kapandayanya dari kita. Sekarang surat-surat itu sudah jatuh ke tangan musuh, kita harus berusaha merebutnya kembali. Dan kita harus mencari bala bantuan. Tetapi susiok, menurut pendapatku, pencuri yang berkedok tadi bukan sekomplotan dengan hengsan kwayiap. Mereka bergerak sendiri-sendiri dan terpisah, berkata hai niang-niang. Tiba-tiba Biaun yang niang melihat ke sana kemari, seakan-akan ada yang dicarinya, kemudian ia bertanya heran. Eh, mana sengbo ni kou? Kenapa aku tidak melihatnya semenjak tadi Hang Ing terkejut mendengar ini dan ia pun heran, karena memang ia tidak melibat gurunya itu ikut bertempur tadi. Semua orang mencari, tetapi tidak dapat menemukan ni kou itu. Hang Ing merata khawatir sekali dan meloncat naik ke atas genteng. Setelah ia mencari beberapa lama, ia berteriak kaget sehingga semua orang meloncat naik mengejarnya. Ternyata pendeta perempuan itu rebah di atas genteng belakang dan ketika diperiksa ternyata ia dibuat tak berdaya dengan sebuah totokan yang lihai sekali, Kek Kong Tojin segera menepuk bahu dan menotok punggung sengbo ni kou hingga pendeta itu dapat bergerak kembali. Berulang kali ia menghela nafas. Omi Tohut, Sungguh lihai, Sungguh lihai ke Kong Tojin dan ketiga iblis wanita eran sekali melihat pendeta wanita itu sampai dibuat tak berdaya sedemikian rupa oleh lawan, Padahal sengbo ni kou bukanlah seorang lemah dan dalam hal ilmu silatia hanya sedikit di bawah kepandayan tiga iblis wanita itu. Sengbo ni kou lalu bercerita. Ketika kalian bertempur tadi, aku hendak membantu, tetapi tiba-tiba aku melibat sebuah bayangan berputar-putar di atas genteng belakang. Aku mengejar dan kemudian menjadi sangat terkejut, karena ternyata yang berdiri di situ bukan lain ialah Sin Chiu Tai Hiap Kou Sin Ek. Tentu saja aku tak berani melawan orang tua itu dan diam-diam aku tersembunyi di balik buungan genteng. Aku melat juga betapa orang tua yang lihai itu menggunakan pecahan genteng memukul padang suci bertiga. Melihat ia menggunakan senjata rahasia istimewa itu, aku teringat bahwa biarpun aku takkan dapat melawannya, tetapi sedikitnya dari tempat gelap itu aku dapat melepaskan senjata rahasia jarum, karena itu aku justru sembunyi di belakangnya. Tanpa pikir lagi aku mengirimkan segenggam jarum, tapi takku sangka ia sedemikian lihainya. Tanpa menengok ia mengayunkan lengan baju dan telah meniup pergi semua jarumku. Sebelum aku sempat lari, ia telah meloncat dan tanpa ku sadari aku telah tertotok dan terbahtak berdaya kekong tojin menghela nafas. Selaka, terlampau banyak lawan lihai yang datang malam ini. Kita harus berhati-hati dan mulai malam ini kita harus mengatur penjagaan yang kuat, setelah berkata demikian. Keokong tojin memimpin sendiri dan mengatur penjagaan di semua sudut sehingga istana putih itu terkurung kuat. Kemudian orang-orang yang tidak bertugas menjaga kembali di kamar masing-masing. Hang ing dengan hati lega karena si rambut putih dan si kedok hitam terlepas dari bahaya, kembali ke kamarnya pula. Ia memasuki kamar, lalu menutup pintunya dan memasang lilin. Hampir saja ia berteriak karena melihat di atas kursi di kamarnya duduk seorang yang berkedok sutra hitam. Baiknya si kedok hitam segera memberi tanda agar ia jangan berteriak. Hang ing menggerakkan bibirnya hendak bertanya dengan marah kepada tamu malam yang keterlaluan dan kurang ajar itu, tapi si kedok hitam lalu mengeluarkan sehelai surat yang agaknya telah ia sediakan sebelumnya. Hang ing menerima surat itu dan membacanya sambil duduk di atas pembaringan dan selalu mengerling ke arah si kedok hitam. Surat itu tidak panjang dan berbunyi seperti berikut. Nona Lee Hang ing. Kau bukanlah seorang penjahat dan mungkin kau tidak tahu bahwa orang-orang di gedung ini semua adalah kaki tangan pembesar durna yang bermaksud memerontak. Kalau kau terus berada dengan mereka, maka kau akan menghadapi dua macam bahaya. Bahaya pertama, kau akan dimusuhi oleh orang-orang gagah di kalangan Kang O, dan bahaya kedua, kau akan dicap anggota pemberontak dan mendapat hukuman. Kau ingin belajar silat. Kalau kau percaya, aku dapat menolongmu mencari seorang guru yang jauh lebih pandai daripada iblis-iblis itu. Kau takut melarikan diri. Aku dapat membantumu. Kalau setuju, sekarang juga, ikutlah aku keluar dari neraka ini. Membaca surat ini, Hang ing terkejut, benarkah gurunya dan semua erang itu pemberontak? Mengapa mereka memaki Han Leong dan kawan-kawannya sebagai pemberontak? Tentang kejahatan mereka, hal ini ia dapatlah percaya. Memang ia sendiri tidak suka melihat sikap dan sepak terjang mereka itu, tapi apakah si kerdok hitam ini dapat dipercaya? Biarlah, ia akan ikut lari dan mencari Han Leong. Kalau sudah bertemu dengan kakaknya itu, ia tidak takut akan setan yang manapun juga. Maka ia lalu mengangguk dan si kerdok hitam tersenyum girang. Sepasang matu di balik sutra hitam itu memancarkan sinar berseri-seri tanda kegirangan. Hang ing menyiapkan buntalan pakaiannya dan si kerdok hitam lalu memberi tanda agar gadis itu masuk di bawah tempat tidur. Hang ing terheran-heran dia memandang marah karena pada sangkanya si kerdok hitam itu mempermainkannya. Tapi tanpa banyak cakap lagi si kerdok hitam merayap di kolong pembaringan dan Hang ing karena ingin tahu sekali, mengintipnya. Beberapa kali si kerdok hitam merabar-rabar dinding dan tiba-tiba terdengar bunyi berderik dan di atas lantai di bawah pembaringan itu terbuka lubang selebar hampir dua kaki. Kini mengertilah Hang ing bahwa itu adalah sebuah jalan rahasia. Ia serasa malu akan kesangsiannya tadi dan tanpa ragu ia merangkak di kolong pembaringan. Si kerdok hitam lalu memasuki lubang itu, diikuti oleh Hang ing, ternyata di bawah tanah terdapat sebuah lorong kecil yang pas untuk seseorang merayap maju. Beberapa lama mereka merayap maju dalam gelap dan akhirnya mereka sampai keluar dan berada dalam sebuah taman bunga. Eh, taman bunga siapakah ini Hang ing bertanya heran. S.T.T. si kerdok hitam mencegahnya, tapi terlambat. Dari balik pintu belakang sebuah gedung, terdengar suara bertanya. Siapa di taman sebelum gemas suara itu lenyap? Penanyanya sudah sampai di hadapan mereka dengan sebuah gelok besar di tangan. Hang ing terkejut melihat orang itu yang ternyata bukan lain adalah Tan Cian Bu. Ia pernah melihat kapten itu beberapa kali maka ia dapat mengenalnya, namun Tan Cian Bu tidak kenal kepadanya. Bangsat dari mana berani memasuki taman tanpa izin. Ayuh buka kerdokmu dan berlutut, kalau tidak kalian akan kusuruh tangkap dan masukkan penjara. Melihat kegagahan Tan Cian Bu itu, Hang ing meloloskan siang kiamnya, dan ia merasa pundaknya ditolol oleh si kerdok hitam. Tapi ia tidak tahu maksudnya, bahkan maju menyerang dengan berkata, Lepaskan dan jangan ganggu kami Tan Cian Bu gelap tertawa. Hektometer, gadis kecil ini sombong amat. Kau juga berani main-main dengan pedang kemudian ia menggerakkan goloknya dan menangkis. Pedang di tangan kanan Hang ing terpukul dan gadis itu merasa telapak tangannya perih dan panas. Ia terkejut sekali karena pedang itu hampir saja terlepas. Haha, Hatan Cian Bu tertawa tapi matanya memandang kagum. Kau boleh juga, nona kecil. Kau dapat menahan tangkisanku, Hektometer, majulah, hendakku lihat sampai di mana kepandayanmu, tapi Hang ing bersanksit, karena ia merasa bukan tandingannya Kapten Yaak bertenaga besar itu. Hi, kamu yang berkedok hitam, pengecutkah kau? Bukankah kau laki-laki? Mengapa kau biarkan saja wanita ini maju seorang diri? Ayuh majulah si kedok hitam tampak bingung dan ketakutan. Lanjut ke jilid 07. Terima kasih telah menonton!